Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video ini saya akan menyampaikan cara untuk mengedit video berita dimana disini saya menggunakan Adobe Premiere CC 2018 sudah saya buat untuk nama projeknya yaitu berita kemudian yang perlu kita buat lagi adalah sequence dimana sequence ini merupakan lembar kerja untuk editing videonya masuk ke menu file new sequence kemudian disini karena video yang saya pakai itu resolusinya HD kemudian saya pilih di abcd lalu 720p kemudian abcd itu 2050p sequence name saya kasih nama editing news lalu oke saja langkah berikutnya kita masukkan bahan-bahan editing video menggunakan menu file kemudian import nah disini langkah selanjutnya kita masukkan bahan mulai dari bumper terlebih dahulu kita masukkan ke timeline di track audio dan video nomor satu kemudian back sound actualout.wav kita masukkan ke audio track nomor dua kemudian untuk voice over nya ini masuk di track audio nomor tiga agak menjorok ke kanan sedikit hai hai kemudian Hai kemudian Hai kemudian Hai kemudian audio game takasih saya tuh kayaknya Hai misalkan 10 Hai pusat cleaner dan freshet Hai kurang naik sedikit Hai 13 Hai jensi waras oke untuk back soundnya back soundnya untuk awal ini kita normalkan saja kemudian yang dibelakang yang untuk mengiri face over itu kita potong terlebih dahulu dikecilkan kita potong terlebih dahulu menggunakan Hai rancor tool Hai kemudian klik di titik pertemuan dengan face over lalu dikecilkan suaranya menggunakan audio game Hai dirubah minus 12 Hai lonceng pusat kuliner dan fashion sugiwaras untuk memberi efek transisi audio supaya tidak terdengar Hai kurang rapi masuk ke menu efek jika tidak ada tampilkan di window kalau ada efek kemudian Hai pilih audio Transition Hai constant power drag ke audio back sound launching pusat kuliner dan fashion sugiwaras pada Senin 24 Oktober 2022 pemerintah kota Pekalongan menyelenggarakan launching pusat kuliner dan fashion sugiwaras untuk back sound supaya setara audio video dengan audio Facebook kita tambahkan saja Hai kemudian dimasukkan bahan videonya berdasarkan isi suara Facebook supaya antara audio dengan visual itu informatif sama kolongan serta berkunjung ke kios-kios pedagang di pusat kuliner non-fashion Sugiwaras setelah semua video berita tersusun rapi sesuai dengan isi face overnya lalu kita tambahkan untuk CG atau character generator taruh di paling belakang terlebih dahulu kemudian klik kanan scale to frame untuk menyesuaikan ukuran frame antara CG dengan frame sequence yang sudah kita tentukan tadi di awal kemudian klik kanan unlink untuk memisahkan antara track audio dan video pada CG ini bagian audio di delete saja oke ini kita letakkan disini nah kemudian tambahkan efek namanya luma key untuk menghilangkan warna hitam pada CG aktual yang ada disini luma key luma key ya ini masukkan kesini lalu kita tampilkan efek control di window efek control kemudian pada bagian threshold nya kita ubah ukurannya menjadi minimal 15 atau 12 sehingga CG sudah tampak transparan kita tinggal copy paste saja supaya penuh pada tampilan video kemudian kita tambahkan text untuk menginformasikan mengenai berita ini dimana pada dua kolom kita bedakan kolom atas kita gunakan untuk meletakkan nama lokasi atau nama tempat acara yaitu kota pekalongan kemudian yang kolom bawah kita gunakan untuk menginformasikan isi berita namun dibuat secara inti saja tidak sepanjang yang ada pada naskah narasi faceover pada Adobe Premiere Pro CC 2018 fasilitas text itu sudah muncul ada di tools ini sehingga kita cukup mudah untuk menambahkan text nya namun jika menggunakan versi di bawah 2018 misalkan di 15 atau CC CS6 itu harus masuk ke menu title disini kemudian ada pilihan new title dan still title terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk title dibuat dua macam ya, yang satu untuk kota pekalungan, yang satu titel baru kita gunakan untuk informasi atau berita yang muncul secara inti dari informasinya. Terima kasih. 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 H264 presetnya ini kita pilih HBTT aja sesuaikan ini aja di default kan kemudian pilih export selamat menikmati